Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Lina & Liana Nah di sharing is caring kali ini Kita sudah kehadiran kakak alumni Angkatan sebelas Disini ada kak Paramita Gimana kabarnya kak? Luar biasa baik ibu Ibu gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah ibu baik nih Gimana? Nah kesibukannya sekarang kak? Sekarang sih aku lagi sibuk skripsi Karena saya serapan Terus sekarang sama aku kerja sih Oke kerja ya Nah kita mau ngebahas nih Tentang pengalamannya kak Mita Yang lagi sibuk skripsi Dan udah kerja Kerja dimana nih Kalau ibu liat instastorynya Kerjanya jalan-jalan mulu perasaan Nanti kita tanya-tanya ya sama kak Mita Mungkin tapi sebelum kita sharing is caring Lebih lanjut sama kak Mita Kak Mita perkenalkan diri dulu Angkatan berapa Dulu kelas berapa Mungkin siapa-siapa temen-temen Seangkatannya atau adik-adiknya yang sekarang nih Mungkin belum kenal nih gitu Silahkan kak Oke Pernahkan nama aku Paramita Putih Dharma Kalian bisa panggil aku Mita Aku angkatan 11 Dari MIPA 4 Sekarang aku kuliah di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jurusan Manajemen Logistik Manajemen Logistik Wah ini sesi yang lain dari yang lain gitu Kalau biasanya ibu menghadirkan PTN-PTN-PTN gitu Nah kami tadi Institut Teknologi Institut Transportasi dan Logistik Dan Logistik Trisakti Jurusannya Manajemen Logistik nih ya Jurusannya menarik banget Dan ada juga pengalaman menarik dari kamita Yang sempat beberapa kali nolak PTN Itu kita flashback ya kak ya Oke sebelum kita lanjut tadi Tentang manajemen logistik Apa aja yang dipelajari kak Dulu sebelum masuk di Apa Universitas ini Atau ibaratnya di jurusan ini Kalian minta kan Pasti nyoba PTN dulu dong Iya gak sih SNM Atau jalur rapot lainnya Dan lain-lain Jalur-jalur yang banyak banget Ceritain dong kak Dulu apa aja yang ditolak Bukan ditolak Tapi menolak Iya gak kak Iya betul Jadi dulu tuh pas kelas 12 Aku tuh tertarik banget Sama bidang pertanian bu Bidang pertanian Awalnya Awalnya Oke Terus jadi pas D3 tuh Ismi apa Usmi gitu Usmi IPB Akhirnya aku nyoba di ekowisata Ekowisata Iya Dapet ya kak Terus aku ngerima tuh alhamdulillah Oke Terus Tapi mami aku ngomong kayak Aduh D3 nih sayang gitu Oke oke Jadi ambilnya S1 aja gitu Gak usah D3 Terus akhirnya aku mikir Iya juga sih bener juga Oke Oke aku akhirnya nyoba di S1 nya SNMPTN nya IPB juga bu IPB juga Jurusannya? Jurusannya kalo gak salah teknik pertanian Teknik pertanian Pokoknya yang pertanian lah ya Oke Tapi sayangnya gak keterima Di SNMP gak keterima Terus akhirnya aku mikirnya yaudah SBMPTN nya harus terketerima nih Soalnya mamaku sendiri tuh ngomong jangan sampe nyoba mandiri gitu Karena lumayan kan biayanya ya Iya iya Betul SBMPTN gitu Betul Akhirnya aku pilihan pertamanya di Universitas Berwijaya Jurusan Agroekoteknologi Agroekoteknologi Terus yang keduanya Undip Agroekoteknologi juga Juga sama Yang keduanya Unsika Agroekoteknologi juga Jurusannya sama Agroekoteknologi Cuma pertama Unbrau Undip Sama Unsika Gitu Pada zamannya Kak Mita dulu Di SBMP ya Di SBMP itu pilihannya Tiga produk Apa Tiga pilihan Kalau sekarang dua Oh dua aja Ya Itu tahun 2000 berapa kita dulu 18 18 Semenjak 2019 Semenjak 2019 kesini 2020-2021 itu cuma dua pilihan Gitu Jadi kenapa Kak Mita banyak banget sih milihnya gitu Biasanya diteranya gitu Terus Kak Terus Alhamdulillahnya lagi aku keterima Di pilihan pertama Di pilihan pertama Undrau berarti ya Agroekoteknologi Dan pada saat diterima gimana Seneng banget Soalnya kayak Akhirnya kan oles ya Karena pulang sekolah Oles sampai jam 9 Oles sampai jam 9 Akhirnya Kerja kelasnya tuh berhasil gitu Kayak puas aja gitu Puas banget Oke Tapi akhirnya kenapa Nggak diambil Karena waktu itu aku sempat nyoba juga Biasiswa di ITL Trisakti Oke Di ITM Jadi sebelum aku keterima SBMPTN Aku nyoba Biasiswa ITL ini Buat jadi cadangan aja gitu Ketika aku akan keterima di negeri Oke Terus setelah aku dapet dua-duanya Mau daftar ulang akhirnya bingung Kayak mendingan aku yang gratis 100% Oke Atau aku ngambil yang aku mau ya Brawijaya gitu Oke Terus yaudah aku sempat gambling Cerita ke Mami dan segala macem Terus Akhirnya pilihannya jatuh pada ITL Trisakti Manajemen Logistik Oke Itu atas keputusan Sebenernya keputusan mama saya sih Keputusan Mami Iya Iya Tapi dari Kamita sendiri Aku tadinya sempat ngambek Kayak dua mingguan ada bu Dua mingguan Diep di kamar Saya nangis Soalnya sedih banget bu Karena memang pengen juga di Unbrau ya Oke Tapi setelah dipikir-pikir Prospek kerjanya Lebih baik di manajemen logistik gitu bu Kalau menurut saya gitu Pada saat itu Tapi aku waktu itu agak ding sih karena PTS Oke Tapi sekarang Sekarang enggak Oke Nah pada saat itu berarti kan Kamita diterima di Usmi IPB nih Ekowisata Di Unbrau Agroekoteknologi Di SNMPTN kan Enggak dapet ya Enggak dapet gitu Tapi sempat sedih karena pengennya ngambilnya di Unbrau Agroekoteknologi Tapi dari orang tua Menyarankannya untuk ke ITL gitu kan Dengan mungkin banyak pertimbangannya di ITL itu beasiswa 100% ya kak ya Benar Kalau di ITL sendiri untuk dapetin beasiswa 100% itu gimana sih kak prosedurnya Jadi yang pertama kita ada tes TUFO Bahasa Inggris sama tes TPA Seperti kayak lagi SBMPTN itu Oke Abis itu kalau misalnya kita lolos Kita ada wawancara pertama pakai Bahasa Inggris Oke Itu tatap muka ya Tatap muka Waktu itu belum pandemi Terus kak Terus tahap keduanya kita wawancara juga lagi Oke Terus tahap ketiganya wawancara lagi Berarti wawancara semua dong? Iya wawancara semua Apa aja kayak yang ditanya? Itu yang pertama kita dari dosennya dulu Pertama tuh? Iya dosen terus naik ke jurusan Abis ke jurusan baru ke Dekan yang atasannya lagi gitu Seputar pertanyaannya sama? Transkortasi dan logistik Iya Oh apa yang diketahui gitu mungkin Terus apa lagi gitu? Sama di asah Bahasa Inggrisnya sih bu biasanya Oh berarti lebih ke Bahasa Inggris ya? Iya betul-betul Karena Bahasa Inggris kayak dipentingin banget Bungi tel terisakti Oke Bahasa sehari-hari nya Bahasa Inggris? Kalau aku menangkap kelas internasional Jadi full pakai Bahasa Inggris Full Bahasa Inggris? Full Bahasa Inggris Semua? Semua Dari pulangan, buku, UTS, UAS Semuanya Bahasa Inggris Apakah semua yang menerima beasiswa 100% itu Bahasa Inggris atau ada yang nggak kelas internasional? Jadi ada yang kelas internasional sama kelas reguler biasa Oh kalau yang reguler masih Bahasa Indonesia berarti ya? Oke Nah berarti kalau mungkin kalian pengen dapat beasiswa 100% Ada juga nih adanya yang nanya gini Bu ada nggak sih misalnya kayak di swasta tapi beasiswanya 100% Karena saya pengen lanjutin kuliah tapi nggak ada biaya nih kalau di PTN gitu kan Nah mungkin ini bisa jadi alternatif juga nih kayak Kak Mita Tadi tufelnya harus bagus Awalnya tufel ya Terus tes potensi akademik itu perlu dipersiapkan Kalian bisa belajar lah research di Google gitu kan Apa sih tes potensi akademik kayak gimana itu bisa dipelajari gitu kan Nah itu nanti wawancara juga harus Bahasa Inggris ya Seputar tentang jurusan ya Di ITL Trisakti sendiri itu ada jurusan apa aja sih Kak pada saat waktu itu? Di aku tuh ada manajemen logistik, manajemen transportasi darat, manajemen transportasi laut, manajemen transportasi udara Terus ada sistem logistik, sistem transportasi, dan ada teknik-teknik lainnya Teknik lainnya itu semua S1 yang ditawarkan? Semuanya S1 Semua ditawarkan S1 Ada D3 juga Oke nah lanjut lagi kenapa Kak Mita pada saat itu kan itu banyak tuh jurusannya Kenapa ngambilnya manajemen logistik? Waktu itu sih aku ngambil manajemen logistik karena menurut aku lebih universal Dibandingkan jurusan-jurusan lainnya gitu Bu Karena kan seperti yang kita tau ya Bu ya logistik itu dibutuhkan di semua perusahaan ya Betul Ya karena kayak pengiriman barang Terus gimana caranya sampai ke end user tuh sampai dengan selamat dan segala macem dengan tepat waktu juga Betul Jadi menurut saya tuh lebih universal aja gitu Saya bisa masuk ke perusahaan yang nggak harus transportasi darat atau transportasi laut gitu Oke Saya bisa ke fast moving consumer goods kayak email level atau saya bisa juga ke GNT dan segala macem gitu Jadi yang lebih umum dan bisa kemana aja Betul betul Sehingga mungkin lapangannya lebih luas ya Kak ya gitu Nggak harus di laut nggak harus di darat gitu Nah dari situ akhirnya Kamita milih jurusan manajemen logistik Nah untuk manajemen logistik sendiri Kak apa sih yang dipelajari di dalamnya itu? Hmm banyak banget sih Bu sebenernya Jadi yang pertama tuh dari logistiknya sendiri Dasarnya tuh gimana Terus abis itu kita ada masa mengenai retail Abis retail kita juga belajar tentang kepabianan Oke oh belajar juga Iya kepabianan Terus kita ekspor-impor bagaimana Terus ada fret forwarding juga Oke Terus ada K3 yang keselamatan kesehatan kerja Semua ya di pelajari Jadi menarik juga ya Menarik banget Bu Dan yang tadi disebutin sama Kamita itu Itu semua ibaratnya itu prima dona semua tuh jurusan prima dona semua di PTN ya Lalu kita di PTN Terus Kak Terus kita ada dangerous book juga Bu Jadi kalo DG itu kayak Kira-kira nih Barang ini tuh Kalo misalkan cairan Bisa ga sih masuk pake air freight Atau harus ocean freight gitu Oke Macem-macem kayak gitu Bu Itu semua di pelajari Kak Dari semester awal sampe Iya sekarang Sekarang Oke Lalu suka dukanya apa Kak Menjalani itu semua Kalo denger ceritanya kayak pusing ya Kalo sukanya sih Aku ngerasa Kan dulu aku jurusannya IPA ya Bu ya Bukan IPS Terus pertama kali nyoba accounting Akutansi Akutansi Dan saya bener-bener ga ngerti gitu Bu Oke Terus nyata saya belajar disana Dan ternyata seru banget ya Akutansi dan IPS itu gitu Oke oke Jadi kayak sukanya menurut saya kayak Yang ga didapetin di ilmu yang dulu gitu Di SMA Ternyata saya dapet di kuliahan gitu Oke Banyak hal-hal baru yang ternyata seru banget gitu Bu Jadi tantangan gitu ya Tantangan banget Bu buat saya Awal-awal mungkin struggle ya Struggle ya Tapi kesini-sininya mungkin Enjoy banget ya Enjoy banget Bu Tapi sebenernya Kak Manajemen logistik sendiri itu sebenernya Bisa dikatakan Saintec atau Sosum sih Kayaknya masuknya ke Sosum sih Bu Lebih ke Sosum ya Karena lebih ke manajemen Lebih ke akutansi gitu Makanya tadi struggle nya di accounting ya Iya bener Itu oke Terus apalagi Kak suka dukanya Sukanya sih itu Terus apalagi kalo di kampus aku sendiri Ada banyak banget program-program luar negeri gitu Oke Terus jadi kayak Lebih banyak Ini aja sih Bu Kayak Orang-orang baru Temen-temen baru yang dari Luar negeri gitu Oke Itu ada pertukaran pelajar atau gimana Kak? Iya ada pertukaran pelajar gitu Bu Dan For your information Tahun berapa Kak waktu itu Kak Mita juga 2019 2019 ke Cina ya Waktu itu Itu program apa Kak dan Bagaimana itu Ngapain aja di sana Ceritain dong Kak Jadi di kampus aku tuh ada double degree gitu Bu Jadi kita 4 tahun kuliah Iya Dapet 2 gelar sekaligus Oke Gelarnya jadi apa Kak? LASM Oke Jadi Logistics Association sama Sarjana Management Oke Terus jadi aku di sana Tahun pertama di Trisakti Tahun 2-3 nya di Cina Tahun keempatnya baru balik lagi kesini Oh yang di 2019 itu ya Di Cina itu Berarti di Cina itu belajar ya Kak ya? Belajar Belajar juga Itu Apakah semua mahasiswa dari ITL Trisakti dikirim Atau hanya orang-orang tertentu aja? Karena aku Kalau aku tuh karena pilihan dari beasiswa Bu Oke Jadi ada perwakilan yang beasiswa Yang untuk ke Cina itu waktu itu Kebetulan aku yang dipilih Satu orang? Iya Oke Tapi sisanya jadi yang reguler biasa Oh sisanya reguler Dan itu harus melewati Tahap misalnya Langsung ditunjuk Atau Kayak ujian seleksi dan sebagainya? Kalau aku kebetulan ditunjuk Oh ditunjuk Jadi Udah ketika ditunjuk Udah ke Cina Ya udah aku Mita nih berangkat gitu Kenapa Kak Mita yang ditunjuk? Kurang tahu ya Bu Mungkin lah pilihan dari Berdasarkan IPK Oh iya IPK juga Ibu Kan berdasarkan apa namanya Prestasi kan Otomatis IPK nya Kak Mita mungkin paling bagus disitu Berapa Kak? Waktu semester awal karena masih bagus ya Mungkin masih 4 Bu Masih 4 Makanya ditunjuk ke Cina itu Bisa jadi ya? Iya bisa jadi Oke Menarik banget Terus di Cina apa yang didapatkan Kak? Yang di Cina tuh Aku harusnya 2 tahun Bu Di sana Tapi karena Covid Jadi aku cuma sekitar 6 bulan aja di sana Oh gitu Ya jadi Tapi di sana aku udah sempet belajar bahasa Mandarin Oke Sama dosen aku langsung Orang Cina langsung Oke Terus aku juga belajar logistiknya di sana Bagaimana Oke Intinya kayak gitu sih Bu Baru 6 bulan aja Terus sisanya Satu setengah tahunnya Aku Online di sini Tapi masih onlinenya Ya pengajarnya dari Cina Oke Menarik banget ya Kalo gak Covid Bisa 2 tahun di sana Kalo aja ketemu jodoh ya di sana Berharapnya gitu ya? Iya itu Oke Mudah-mudahan ya Kan itu kan setidaknya Walaupun online Masih ngeling juga kan Sama temen-temen yang di Cina juga kan Gitu Wah menarik banget nih Selain program Itu yang luar negeri Apa yang ditunjuk ke Cina Mungkin ada lagi gak kak? Kalo dari Italo Terisakti sendiri tuh Ada program yang cuman 2 minggu gitu Bu Namanya resiprokal program Keluar juga Keluar juga Jadi kayak ada yang ke Malaysia, Korea, Thailand gitu Kayak studi banding gak sih? Iya kayak studi banding gitu Oke Terus ada juga yang cuman 6 bulan Credit transfer namanya Oke Nah kan Kak Mita di Italo Terisakti itu kan Biaya siswa 100% Pada saat ke Cina Atau misalnya kayak Sudi banding kemana Itu bayar gak sih kak? Kalo aku sendiri ke Cina Karena untuk disana kayak biaya dormitory Terus biaya aku bikin visa Dan segala macem ditanggung sama kampus Semua ditanggung Tapi untuk sehari-harinya disana Tetap diri aku sendiri Kalo makan mungkin transport gitu ya Akomodasi mungkin sendiri Tapi setidaknya yang lain-lainnya ditanggung sama kampus Itu udah enak banget ya kak ya Oke Terus kak Tadi kan beasiswa 100% Kalo misalnya gak beasiswa Sebenernya harusnya berapa sih yang dikeluarkan kak? Untuk aku jurusan manajemen logistik Kelas internasional tuh Awal masuknya 35 juta bu Oke sekitar segitu Untuk per semesternya tuh Dapatnya 15-17 juta 15-17 juta Tapi kak Mita bener-bener yang 0 rupiah Sampai ke praktek-prakteknya pun Semua gak bayar ya kak ya Kalo di manajemen logistik Banyak prakteknya Atau banyak Kita lebih banyak Studi banding sih bu Misalkan ke perusahaan Warehouse out Terus misalkan ke pelabuhan Oke Seperti itu sih bu Dan itu gak Mengeluarkan biaya Itu gak bayar Biasanya dari dosen kita langsung Dari dosen Iya Oke Menarik banget nih Terus kak Prospek kerjanya Hmm Prospek kerjanya juga menurut aku Banyak banget sih Manajemen logistik Ya tadi kan banyak nih Banyak nih bu Menarik Blablabla Dan yang dipelajari juga tadi Apa Studi-studi yang kayak K3 Terus Apa tadi Banyak banget itu yang Ibaratnya primadona banget Yang dicari sama anak-anak di PTN gitu kan Otomatis prospek kerjanya juga relate dong Apa aja sih kak? Yang pertama pastinya jadi logistik bu Jadi itu kita kayak Meng Apa namanya Kayak bikin Schedule misalkan Dari Transportasi ke A Dari B C gitu Oke Kayak transport planner gitu bu Oke Terus bisa juga Ke supply chain Supply chain management Jadi Dari raw material sampai end customer tuh Bagaimana sih caranya Supaya dia bisa Efektif dan efisien gitu Terus K3 Karena kita belajar juga Terus kita dapet sertifikasinya juga bu Dapet sertifikasi Ya bener Jadi Bisa juga masuk ke K3 Terus Kalau misalkan mau ke PABN Juga ada Karena kita ada Sertifikasi juga PEB, PIB gitu bu Untuk ekspor dan impor Berarti masing-masing itu ada sertifikatnya ya? Ada sih Benar-benar kita dapet sertifikasi di akhir semester kayak gini Banyak dong Banyak Setelah lulus gitu maksudnya Iya Apa untuk memasuki dunia kerja Kamita tinggal milih nih mau Pakai sertifikasi yang mana Benar-benar Makanya kayak Menurut aku dari kampus aku sendiri Lebih mudah mencari pekerjaan untuk ke depannya Bahkan kayak Lagi pulih aja kita bisa ambil kerja gitu bu Karena emang udah sering ditarik sama perusahaan gitu Oke Nah ngomong-ngomongin tentang kerja Tadi kan kami tuh lagi skripsi dan juga sambil kerja Kerjanya dimana kak? Dan itu gimana prosesnya? Hmm Aku kerja di Sekarang trilogi ibu Di perusahaan Fred forwarding Yang masih service untuk transport Export Sama import Aku di bagian bisnis developmentnya Oke Walaupun masih mahasiswa itu Gak apa-apa Gak masalah Gak masalah ibu Oke Aku udah sempet kayak Sering di reach out Di link in gitu Terus kebetulan aku Bulan depan udah pindah kerja lagi Di tempat yang lebih Yang lebih Iya lebih Oke lagi Iya Dan gajinya udah Maksudnya walaupun mahasiswa udah Ini ya Beneran gitu maksudnya Oh iya udah beneran bu Udah beneran Gak kayak magang Atau gak Oke jadi bener-bener kerja sambil kuliah jadinya Bener Semenjak kapan kak kerjanya? Aku di bulan Januari Januari kemarin Oke Berarti skripsinya jalan Kerjanya jalan Digaji ya kak ya Udah kuliahnya gratis Ya gak Menghasilkan Belum lulus udah menghasilkan Enak banget ya kak Alhamdulillah Itu harapan dari anak-anak Dapet cuan banyak Hahaha Saya pengen cepet lulus bu Biar dapet cuan sendiri Gitu lebih kesitu ya Nah kerjanya tuh ngapain aja kak? Kalau kerjanya sendiri Aku yang pasti Misalkan ada yang mau ekspor Atau impor gitu bu Nanti aku kan cari armada Yang paling tepatnya apa Yang schedule-nya paling oke Terus kira-kira dia menggunakan Pesawat Apa Kapal lebih bagusnya Lebih murahnya Oke Terus nanti Prosesnya bagaimana Sampai ke indonesianya Gitu Kamu mengikuti itu semua Pokoknya tanggung jawabmu lah Ibaratnya Keren juga sih Keren banget malah Bukan keren juga Keren banget Jadi Apa ya Setiap Apapun yang Menjadi pilihan kita tuh Sebenernya ada hikmahnya ya kak ya Sempat sedih Udah diterima di unbrau Tapi ternyata orang tua Menganjurkan buat Ambil aja nih yang Beasiswa full Gitu kan Tapi Hasil atau buahnya itu ternyata manis Gitu Maksudnya Kita ngikutin kata orang tua tuh Alhamdulillah Gitu kan Gak Orang tua gak bakal ngejerumusin Anaknya Buat pilih Pilihan yang gak baik Gitu Ini semua ada hikmahnya Buat kamita Dan mungkin buat temen-temen atau adik-adiknya Yang juga pengen nih gitu kan Pengen kuliah gitu kan Gratis Terus bisa langsung dapet kerja dan sebagainya Ini mungkin bisa jadi alternatif juga ya kak ya Bener Gitu Terus ada gak kak Mungkin tips Atau Apa ya Pesan nih buat adik-adiknya Buat yang Kelas 12 kan Mungkin nanti Akan pilih jurusan Terus akan mengalami proses seperti kamita dulu Nyoba jalur ini Nyoba jalur ini Entah diterima atau ditolak gitu Terus mau milih yang mana nih Antara PTS atau PTN Mungkin harapan setiap anak pasti PTN Gitu Otomatis tujuan utamanya pasti PTN dulu Tapi kan Kita gak tau rejeki kita akan ada dimana gitu kan Kita gak tau yang terbaik buat kita yang dimana gitu Mungkin Ada yang Kak Mita pengen sampaikan Yang pertama sih Ikutin kata hati ya Bu ya Kalo misalkan masalah coba Semua harus dicoba dulu sih menurut aku Biar tau kira-kira kedepannya tuh Kita lebih cocok yang mana gitu Oke Terus Jangan gengsi juga Kalo misalkan Kalian Amit-amit gitu Misalkan kalian sebenernya Sebenernya negeri banget gitu Tapi Kedapetnya swasta gitu Gak usah gengsi gak apa-apa Karena menurut aku sama aja sih Bu ya ternyata Semua universitas itu Yang penting kitanya tuh bagaimana gitu Terus yang ketiga yang penting mau belajar ya Bu ya Betul Kita mau dimanapun meskipun Harapan kamu di A Tapi ternyata kamu dapetnya di B Tetep aja pelajarin hal tersebut Dan semoga hasilnya akan Baik-baik gitu ya Oke Gitu sih Bu Jadi itu ya Jangan pernah gengsi Anak jam sekarang tuh gengsi Tadi Kak Mita juga sempet Awalnya juga agak ini juga ya gitu Tapi gimana cara mengatasi gengsi itu Apalagi pas ini Bu Lagi study Apa? Kampus D Kan yang lain pada alamaternya kayak keren gitu ya Menjadi PBUI gitu Terus saya kayak trisak tuh tuh maler gitu PTN gitu Tapi ternyata menurut saya kayak Ternyata semua orang punya jalannya masing-masing gitu Dan menurut saya kayak kesuksesan orang-orang beda-beda gitu Jadi ya emang ada jalannya dan semua bahasa yang terbaik gitu Wah menarik banget berarti ya Kak ya Memang betul ya Apa? Kita gak perlu kayak mikirin gengsi Gak perlu mikirin kayak Wah gue malu nih PTS gitu kan Karena semua udah Allah tetapkan Udah Allah tentukan yang terbaik buat masing-masing orang Beda-beda Cara suksesnya juga beda-beda Nah mungkin nih Kak Mita Kasih closing statement buat adik-adiknya Apa ya dari aku ya Intinya sih jangan nyerah Terus coba Kalau misalnya mau coba jangan ragu Kalau ragu pokoknya harus coba terus Jadi apapun kendalanya Aku yakin pasti ada jalannya pokoknya ke arah sana Terus tetap belajar Dan semangat terus jangan lupa nonton sharing is caring Oke Jadi pokoknya jangan ragu Jangan pernah lelah buat mencoba ya Kak ya Dan tentunya jangan lupa nonton sharing is caring Mungkin bisa jadi nambah insight buat kalian Oh ada insight dari kakak-kakak Ini, ini, ini Dengan sejuta pengalaman yang telah dibagikan dalam sharing is caring kali ini Gitu ya Kak ya Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan sama Kak Mita bisa bermanfaat buat adik-adiknya Bisa diambil hikmahnya dari setiap pengalaman yang tadi Kak Mita udah ceritakan Dan mungkin kalau kalian nih pengen tanya-tanya lebih lanjut ya Kak ya Atau pengen kenal sama Kak Mita lebih dalam lagi Kalian bisa follow di Instagram Kak Mita Apa kak? Ad paramita pd Ad paramita pd Kalian langsung follow aja nanti DM Boleh tanya-tanya nanti dibalas ya Kak ya Dibalas Oke, kalau gitu mungkin untuk sharing is caring edisi Kak Mita kali ini Kita sudah dulu ya Kak ya Terima kasih nih udah hadir Terima kasih banyak yang mudah-mudahan Sama-sama Mudah-mudahan lancar skripsinya Ya tetap prioritas skripsi lulus dulu Walaupun udah enak kerjanya Tapi tetap selesaikan skripsiannya Mudah-mudahan dilancarkan dan digunakan Dan mungkin Jangan lupa Kak Like Comment And Subscribe Oke, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye